Yete tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, gak selamat punya akhirat Kemarin ketika dalam pemilu kita Adakah ulama-ulama, pakar-pakar yang mengahum-ngahum Atau berbicara keras tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu Atau banyak yang diam Adakah kecurangan-kecurangan yang terjadi? Apakah agama mentolelir kecurangan itu? Hal-hal yang seperti ini Orang-orang alim yang beragama Tengku-tengku ustad-ustad siapa saja Wajib kiai-kiai, bukan cuma di Aceh Tapi seluruh Indonesia wajib berbicara Supaya Islam, supaya Islam ini Dia punya suara di dalam masyarakat Apa saja kezaliman yang terjadi Kesalahan para pengatur negara Atau pemerintah Juga ini adalah bagian Yang harus disuarakan oleh siapa? Kalau bukan alim ulama Kalau bukan orang yang paham agama Yang menyuarakannya Maka orang sekuler yang akan bicara tentang masalah itu Lalu kalau orang sekuler yang akan bicara tentang ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Justru orang itu yang lebih gencar memberikan solusi kepada masyarakat Maka anak muda kita akan menganggap bahwa Pemikiran orang sekuler itu lebih mantap Karena apa? Lebih jitu, lebih sesuai dengan masalah yang kita hadapi Itu yang diajarkan pada kita Jangan sampai masalah agama kita Masalah di masyarakat kita seperti ini Kita bicara agama sedih Yang seperti itu Tidak ada hubungannya Kita menginginkan agama yang kita bawa Da'wah yang kita bawa Islam yang kita bawa Ini yang menjawab permasalahan umat kita Islam mengatur masalah pemerintahan Kejujuran dalam masalah pemerintahan Ini masalah besar Adanya korupsi Betul Korupsi tidak ada sebuah negara pun Yang tidak ada korupsi Indeks korupsi dunia 2018 Mengatakan bahwa tidak ada negara yang tidak korupsi di dunia Cuma Cuma Negara-negara yang paling sedikit korupsinya itu Semua negara yang non-muslim Indonesia menduduki posisi 89 Negara-negara muslim semua terbelakang Yang non-muslim justru yang itu Nah apakah kita akan berbicara itu adalah masalah yang biasa Yang bicara masalah korupsi itu justru Ya mungkin hanya KPK Itu pun karena tugas Tidak ada kita yang berkohor-kohor betapa Bejahat Betapa sadis Dan betapa bahayanya Pengelolaan pemerintahan yang korup tersebut Saya katakan pada pertemuan yang lalu Di Amerika Latin Mereka mengembangkan sebuah metode Bukan kita ingin belajar dari orang Berarti bahawa ingin seperti orang Bukan Bisa kita lebih baik daripada itu Apa itu Mereka Apa namanya Membuat sebuah gerakan lahut Tahrir Atau Teologi Liberation Artinya apa Bagaimana Membuat pembebasan Umat Atau Masyarakat yang miskin Dan tertindas Ataupun sebuah negara Yang otoriter Mereka bisa keluar Dengan Menggerakkan Pemikiran agama mereka Yang Yang Menjadi pelopor itu siapa Para pastur-pastur Kristen Mereka menjawab Sehingga agama Kristen mereka semakin kuat Kenapa Karena mengatakan bahawa agama Yang dibawa ini adalah Menjawab tantangan hidup kami Masalah kemiskinan Masalah korupsi Masalah Pemerintahan yang tidak becus Kemudian tentang Permasalahan Banyaknya Orang-orang yang Atau Pemerintah yang Otoriter Kita tahu di Amerika Latin Banyak pemerintahan yang Otoriter Yang membawa itu semua adalah siapa Yang menjadi Menjadi pelopor itu Pastur-pastur agama Kristen Sehingga Masyarakat melihat bahawa Oh dalam agama ini Ada yang menjawab Masalah kami Kita menginginkan demikian Nah Di negeri Arab Kenapa terjadi Seperti ini Penyebabnya Salah satu adalah Karena Dianggap Alim ulama Banyak yang diam Dalam Permasalahan Kecurangan Dalam Pemerintahan Ketidakadanya Kebebasan Dalam berbuat Dalam Berbicara Kemudian Dianggap bahawa Para ulama Banyak mendukuk Otoriter Di tempat itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih